Aku bukan artis pembuat berita, tapi memang aku selalu kabar buruk buat para penguasa. Kalau teman-temanmu tanya, kenapa bapakmu disari-sari polisi, jawab saja, karena bapakku orang berani. Kata-kata bijak, wiji tukul. Bila rakyat tidak berani mengeluh, itu artinya sudah gawat, dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata. Lawan. Sesungguhnya, suara itu bukan perampok yang ingin meraya hartamu. Ia ingin bicara, mengapa kau kokang senjata dan gemetar ketika suara-suara itu menuntut keadilan. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe di channel Tukang Klipping. Apa guna punya ilmu tinggi, kalau hanya untuk mengibuli? Apa guna banyak baca buku, kalau mulut kau bungkam melulu? Puisiku bukan puisi, tapi kata-kata gelap yang berkeringat dan berdasarkan mencari jalan. Suara-suara itu tak bisa dipenjarakan. Di sana, bersemayam kemerdekaan. Apabila kau memaksa diam, aku siapkan untukmu pemberontakan. Kamu calon konglomerat ya? Kamu harus rajin belajar dan membaca, tapi jangan ditelan sendiri. Berbagilah dengan teman-teman yang tak dapat pendidikan. Jika kau menghambat kepada ketakutan, kita memperpanjang barisan perbudakan. Ia tak mati-mati, meski bola mataku diganti. Aku berpikir tentang gerakan, tapi mana mungkin kau diam. Jangan mati sebelum dimampus takdir. Sesungguhnya, suara itu akan menjadi kata. Ia yang mengajari aku untuk bertanya. Sesungguhnya, suara itu tak bisa diredam. Mulut bisa dibungkam. Sajaku adalah kebisuan yang sudah kuhancurkan. Sehingga aku bisa mengucapkan dan engkau mendengarkan. Sajaku melawan kebisuan. Aku menulis. Aku penulis. Terus menulis. Sekalipun teror mengepung. Apa penguasa kira rakyat hidup di hari ini saja? Kata-kata itu selalu menagih padaku. Ia selalu berkata, kau masih hidup. Aku memang masih utuh. Dan kata-kata belum binasa. Jika kau tak sanggup lagi bertanya, kau akan ditenggelamkan keputusan-keputusan. Kutundukan kepalaku bersama rakyatmu yang berkabung. Aku mengucapkan kepada hidup yang jelata, merdeka. Kami satu, buruh. Kami punya tenaga. Jika kami satu hati, kami tahu mesin berhenti. Sebab kami adalah nyawa yang menggerakannya. Jika kami bunga, engkau adalah tembok. Tapi di tubuh tembok itu, telah kami sebar biji-biji. Suatu saat kami akan tumbuh bersama dengan keyakinan. Kutundukan kepalaku kepadamu, kawan, yang dijebloskan ke penjara negara. Penjara sekalipun, tak bakal mampu mendidikku jadi patuh. Kau paksa aku terus menunduk, tapi keputusan tambah tegak. Suara-suara itu tak bisa dipenjarakan. Di sana, bersemayam kemerdekaan. Jika kau tak berani lagi bertanya, kita akan jadi korban keputusan-keputusan. Jangan kau penjarakan ucapanmu. Kami adalah bunga yang tak kau hendaki tumbuh. Engkau lebih suka membangun rumah dan merampas tanah. Kita tidak sendirian. Kita satu jalan tujuan. Kita satu ibu pembebasan. Apa penguasa kira ingatan bisa dikubur dan dibendung dengan moncongteng? Umur derita rakyat panjangnya sepanjang umur peradaban. Mogoklah, maka kau akan melihat dunia mereka jembatan ke dunia baru. Dunia baru, ya, dunia baru. Jika aku menulis dilarang, aku akan menulis dengan tersedara. Dalam keyakinan kami, dimanapun, tirani harus tumbang. Kau lempar aku dalam gelap, hingga hidupku menjadi gelap. Derita rakyat selalu lebih tua, Walaupun penguasa baru naik menggantikan penguasa lama. Ngapain kamu? Orang lain menderita. Kamu mewah sekali. Priayi sekali kamu. Sajaku adalah kebisuan yang sudah kuhancurkan. Sehingga aku bisa mengucapkan dan engkau mendengarkan. Sajaku melawan kebisuan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!